Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin nangcang kerusakannya enggak mau hidup ini susah dihidupkan susah hidup kata orangnya ditarik sampai empat kali juga masih enggak mau hidup jadi akan kita cek kita putih tapi guys ini dipompa dulu minyaknya dipompa biar lebih mudah hidupnya saya akan kita tes dihidupkan setelah dipompa minyaknya ini ke isian Oke kita terus jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe di gratis dan setelah dipompa bisa kita engkol tidak mau hidup guys jadi akan kita periksa seluruh sakannya jadi puter-puter roda gendangnya biar tahu play terus ada suara ngosos kocok-kocok di bagian kenalpot berarti mesin ini adalah bocor perpak dekselnya nantinya akan dibuka dipastikan dulu terpak kocok di bagian kenalpot berarti berarti perusium berarti perusium kok perusium sepatnya nih angin nih angin ya 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 oke tadi waktu pembukaan tidak ini sudah diganti perpak dekselnya guys perpak deksel sudah diganti waktu membongkar dan masanya karena videonya terhapus jadi jadi intinya ini sudah diganti perpak deksel dan mudah-mudahan nanti mudah hidupnya sudah ganti pak deksel pak deksel aja kerusakannya guys karena pak dekselnya pecah tadi nah oke sudah hidup normal jadi kalau pecah pak deksel bisa di lihat atau di cek di bagian suara suaranya ada suara ngosos atau bagaimana ya saat ada suara di kenal pot suara air itu berarti bocor roli bocor bocor pak dekselnya bocornya keluar bukanya masuk ke dalam jadi bocor pak deksel bisa keluar ke kenal pot bisa masuk ke dalam mesin jadi tergantung kerusakannya ya kalau yang pecahnya ke dalam arah oli jadi pecahnya jadi bocornya masuk ke dalam oli kalau ini pecahnya mengarah ke kenal pot jadi pecahnya tuara jadi ya o w